Intro Halo semuanya, selamat datang kembali dalam portal Reksadan Aku bersama saya Ryan Fieber, praktisi dan inspirator investasi nomor 1 Indonesia Pada kesempatan kali ini, di dalam topik kali ini saya akan melanjutkan satu topik yang menarik dimana bila Anda sudah menonton video sebelumnya di video sebelumnya kita membahas bagaimana merencanakan suatu kebutuhan terbesar di masa yang akan datang yang dinamakan bebas finansial ketika kita masuki usia senja sebenarnya menurut saya pribadi ada 3 hal yang besar dalam hidup yang pertama adalah pensiun, yang kedua adalah biaya akan anak kita yang satu lagi yang kadang suka orang lupakan adalah bagaimana ketika Anda memiliki properti ataupun rumah bagi Anda tiga hal ini Anda sadari dan tidak kalau properti itu besar langsung besar biasanya yang kedua, kalau untuk masa depan seperti pensiun Anda akan kaget karena tiba-tiba loh kok tiba-tiba ternyata besar sekali lalu kalau yang kadang-kadang orang suka lupakan bahwa yang namanya biaya pendidikan bagi anak ini kadang-kadang tidak dipersiapkan sehingga akhirnya memiliki anak dan akhirnya memiliki pengeluaran yang sedemikian besar dan akhirnya tidak memiliki suatu rencana yang baik jadi selamat datang dalam video yang sekarang sedang Anda tonton dengan tema adalah capai semua rencana dengan menggunakan reksadana oke, jadi kita coba mengasumsikan dulu Anda harus sadar bahwa yang namanya hidup pasti akan mengalami kebutuhan akan biaya Anda perlu argo yang harus dibayar saya dan Anda pasti membutuhkan argo yang harus dibayar dan contohnya adalah yang menjadi suatu hal yang paling penting kita harus ketahui bahwa setiap tahun uang kita mengalami penurunan nilai dan harga barang akan mengalami kenaikan sampai dengan biaya-biaya seperti contohnya adalah pendidikan bagi anak kita misalnya ada saya punya anak ingin masuk kuliah katakanlah 5 tahun lagi kalau Anda mencoba mencari tahu 5 tahun lagi harga biaya kuliah berapa yang paling memungkinkanlah Anda tahu biaya kuliah hari ini kalau Anda tahu biaya kuliah hari ini katakanlah 100 juta maka yang selanjutnya Anda harus tahu juga bagaimana dengan biaya kuliah tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya biasanya saya juga mau mencoba mencari suatu data statistik kenaikan kurang lebih 10 sampai dengan 20% untuk biaya pendidikan untuk masuk kuliah jadi saya ambil contoh yang besar saja 20% bukan arti menakut-nakuti tapi itulah bagaimana cara biasa saya membuat suatu planning planning itu harus yang tinggi sehingga kalau ternyata dapatnya rendah kita happy kita bisa oh ternyata kita bisa mendapatkan nilai biaya yang lebih rendah tapi kalau kita mengasumsikan investasi kita yang saat ini ditinggikan itu justru jadi masalah jadi kalau untuk suatu biaya saya biasanya lebih-lebihkan tapi kalau untuk instrumen investasi imbal hasilnya justru akan saya rendah-rendahkan jadi pada saat ini contohnya Anda punya anak ingin kuliah 5 tahun lagi Anda cari tahu hari ini biaya kuliah untuk masuk katakanlah 100 juta rupiah dan ternyata biaya kenaikan setiap tahun adalah 20% jadi kalau misalnya 5 tahun lagi setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 20% dalam 5 tahun itu Anda 100 juta itu tidak bisa lagi untuk kuliah tapi 5 tahun ke depan Anda perlu uang sebesar 248 juta sangat besar betul kan? nah ini yang terjadi lalu bagaimana kalau ternyata saya punya anak dan mau kuliah 3 tahun lagi ternyata kalau Anda punya anak hari ini dan 3 tahun lagi mau kuliah 100 juta Anda mengalami kenaikan 20% setiap tahun maka menjadi 172.800.000 yang tadi 5 tahun ke depan kaget menjadi 248 juta yang 3 tahun kemudian kaget menjadi 172.800.000 dan yang memerlukan uang untuk tahun depan anak yang masuk kuliah pun bisa dipersiapkan saat ini yaitu dengan besar 120 juta ya dong kan 100 juta sekarang naik 20% berarti 20 juta 20 juta itu jadi tambahkan jadi 120 juta jadi kenaikan 20% lalu pertanyaannya bagaimana Ryan bagaimana saya menggunakan reksadana yang ada saat ini instrumen reksadana untuk saya investasi saat ini juga baik karena Anda membeli reksadana Anda bisa membeli secara berkala tidak langsung kalau Anda misalnya katakanlah 248 juta Anda mau menabung selama 5 tahun atau 60 bulan kan 5 x 12 60 60 bulan artinya Anda setiap bulan perlu kurang lebih uang sekitar 4,1 juta namun kalau Anda memasuki uang Anda masukkan ke dalam instrumen investasi pada reksadana saham yang secara historis yang secara historis ingat ini jangan lupakan bahwa reksadana memiliki potensi naik dan turun oke secara historis bisa memberikan return antara 15 sampai dengan 18% ini bisa dibuktikan dalam arti kata Anda coba buka di platform lalu Anda coba lihat-lihat maka Anda akan menemukan kurang lebih angkanya seperti ini andaikan 18% maka setiap bulan Anda tidak harus berinvestasi 4,1 juta namun hanya memerlukan uang setiap bulan Anda hanya berinvestasi sebesar 2.577.000 kurang lebih jadi 2.5 juta Anda investasikan saat ini pada salah satu reksadana saham selama 60 bulan atau 5 tahun atau Anda pilih mana Anda investasi pada menabung menabung itu setiap bulan Anda harus tabung sebesar 4,1 juta menjadi lebih ringan cukup jauh betul? bagaimana kalau Anda investasikan ternyata kalau misalnya saya perlu uang 3 tahun lagi apa yang harus saya lakukan kepada investasi uang saya? saya harus menabung 36 bulan jangan ini yang paling penting jangan Anda serta-merta karena Anda mengatakan 3 tahun lagi Anda tahu bahwa reksadana saham adalah memberikan return yang tinggi yaitu 15 sampai 18% Anda langsung masukkan reker-reksadana saham itu tidak disarankan tidak disarankan saya garis bawah sekali lagi mengapa? karena untuk instrumen yang nyaman secara data statistik untuk investasi 3 tahun paling memungkinkan adalah reksadana campuran reksadana campuran Anda dapat berinvestasi 3 sampai dengan 5 tahun reksadana pendapatan TAP Anda bisa investasi 1 sampai 3 tahun artinya Anda boleh pilih reksadana pendapatan TAP dengan asumsi 3 tahun atau Anda mau reksadana campuran dengan asumsi 3 tahun juga apa bedanya antara Anda berinvestasi pada reksadana pendapatan TAP maupun dengan reksadana campuran yang membedakan adalah potensi returnnya dimana kalau selama ini data statistik yang ada yang saya juga coba buat dari tahun 2008 untuk reksadana campuran rata-rata Anda bisa berharap atau memberikan suatu imbal terhadap investasi Anda kurang lebih sekitar 13 sampai dengan 15% sedangkan untuk reksadana pendapatan TAP selama ini yang dapat saya coba lihat secara statistik adalah 9 sampai dengan 12% jadi tidak disarankan Anda masukkan dalam reksadana saham kenapa? reksadana saham itu akan mengikuti pergerakan saham secara langsung sedangkan ketika Anda masukkan ke dalam reksadana campuran Anda berarti mengimbangi dengan surat hutang jadi ketika tadi Anda mau investasi yang untuk 3 tahun lagi dimana besarnya 172.800.000 maka Anda masukkan ke dalam instrumen investasi katakanlah reksadana campuran reksadana campuran kita ambil return 14% jadi Anda memerlukan uang sebulan yang seharusnya nabung 4.800.000 kini hanya 3.800.000 lumayan lebih ringan 1 juta rupiah lalu bagaimana dengan Anda berinvestasi untuk tahun depan anak Anda mau masuk kuliah itu juga tidak disarankan masuk ke dalam reksadana campuran maupun reksadana saham kenapa? karena kita butuh uangnya tahun depan bagaimana yang terjadi ketika tahun ini ternyata begitu Anda beli reksadana saham Anda lagi anjrok itu tidak akan kita harapkan apakah anak-anak Anda tiba-tiba kita bisa bilang sama anak kita eh Dek nanti kamu kuliah 3 tahun lagi ya kenapa? karena nggak bisa beli karena nggak bisa masuk kuliah karena reksadana investasinya papa lagi jatuh kan nggak mungkin nah ini yang penting sekali oleh karena itu saya sarankan bila Anda investasi satu tahunan reksadana pasar uang reksadana pasar uang kita ambil angka 7% kurang lebih karena seperti bunga deposito ataupun kita bisa langsung kepada ori dan lain sebagainya kita katakanlah 7% nah dari reksadana pasar uang seharusnya Anda investasi 10 juta sebulan kan 120 juta dibagi 12 kan 10 juta Anda investasi dengan bunga 7% atau imbal balik 7% maka Anda berinvestasi setiap bulan sebesar 9 juta 600 jadi reksadana ini adalah sebuah instrument yang memungkinkan Anda bisa beli secara bebas dan berkala besarnya Anda bisa tentukan sendiri rencananya Anda bisa tentukan sendiri tapi awas jangan salah dalam memilih kendaraannya karena salah memilih kendaraan bisa berakibat fatal bagi masa depan Anda jadi kira-kira ini adalah salah satu video yang saya selalu selalu garis bawah untuk saya sharingkan kepada banyak orang semoga Anda juga mendapatkan manfaat pada video kali ini bila Anda belum memiliki akun untuk reksadana silahkan Anda bisa buka di bawah ini dengan menggunakan link di bawah ini Anda bisa langsung membuka rekening reksadana dengan hanya modal investasi sebesar 100 ribu rupiah bersama reksadana aku semoga bermanfaat sharing kali ini dari saya Ryan Philbert selamat menikmati